Hai guys! Sekarang kita berada di Universal Studios Singapore Dan kita disini mau coba berapa banyak waktu yang bisa kita hemat kalau kita pakai Express Pass Jadi kita langsung aja, let's go! Nah pas kita baru datang itu, antriannya itu ada banyak ya guys Tapi untungnya karena kita pakai Express Pass, kita dapat antrian di paling samping yang paling dikit guys dibanding yang lain Kalian bisa lihat di video Panjangnya kira-kira cuma sepertiganya doang sih keliatannya Makanya kita udah untung dari awal Oke, first attraction Transformers The Ride Jadi ini tuh indoor roller coaster yang digabungin sama teknologi 3D guys Jadi kalian harus coba, ini keren banget Iya, asiknya tuh dia 3D-nya juga bagus Dan juga kita tuh digabungin sama goncangan-goncangan dari plotnya dia itu Sembilan dari sepuluh sih, gue suka banget Tujuh dari sepuluh Oke, jadi pas kita datang nih ternyata lucunya Express Pass kita kegek juga Karena lebih panjang dari yang bukan Express Pass Tapi untungnya ternyata pas ada di dalam itu Ternyata kita tuh bener-bener jalannya kosong banget Jadi yang lainnya masih nganti, kita udah tinggal lurus-lurus-lurus-lurus langsung masuk guys Jadi regular waiting time-nya tuh harusnya kita nunggu 60 menit Sedangkan kita cuma nunggu 15 menit buat masuk Oke, next ride to The Battlestar Galactica Ini tuh rollercoaster, tapi yang emang thrilling banget Jadi dia tuh yang paling nomor satu di Universal Studio rollercoasternya Iya, menurut gue ini dia tuh sangat relatif gitu loh Kalau kalian emang suka rollercoaster ini tuh asik banget Tapi buat orang-orang yang takut ketinggian dan gak terbiasa men-rollcoaster Mending jangan main karena ini beneran serem banget 6 dari 10 9 dari 10, soalnya jarang-jarang kayak gini Nah, pas kita dateng tuh kita tuh juga diantriannya express-pass Dan kita tuh jauh lebih pendek dari yang normalnya Jadi regular waiting time-nya tuh harusnya 80 menit Sedangkan kita cuma masuk dalam 47 menit Tapi kalian harus tau guys, kita tuh gak boleh bawaan sama sekali Harus masukin locker, tapi kadang kita udah banyak yang udah ngantri Malah terakhir-terakhir Jadi harus ke belakang lagi Ke belakang lagi Kita harus ke locker dulu Next ride, Revenge of the Mummy Ini termasuk salah satu yang paling menarik dari Universal Studio Dari Orlando dan juga Hollywood juga ada guys Dan dia tuh udah pernah menang 10 kali berturut-turut Best indoor rollercoaster Dia tuh mirip kayak Transformers Tapi bukan 3D Tapi digabungin sama animatronics gitu Iya, dan dia tuh juga mainin di lighting-nya Jadi kalian tuh rasanya kayak kalian melihat banyak banget Hal 10 dari 10 Ini favorit 8 dari 10 Ini tuh termasuk yang paling menarik buat orang-orang Sampai-sampai mereka tuh rela nunggu sebelum gamenya buka Jadi tuh attraction tuh di beberapa tuh Ada yang belum buka dari awal Tapi orang-orang tuh udah pada nungguin Tapi untungnya kalian lihat sendiri di atas sini Yang express pass itu antriannya jauh lebih pendek ya Daripada yang buka Nah, kita tuh regular waiting timenya Harusnya itu sekitar 60 menit Sedangkan kita cuma nunggu 20 menit Tapi kalian harus ingat guys Dia juga butuh locker ya Next right kita ke push-in boots Nah, kalau menurut gue Kalau adult kayak kita ini Di push-in boots tuh kurang menarik Cuman kalau buat anak-anak itu sangat menarik Kalau kalian lihat antriannya pendek Kalian boleh coba deh 6 dari 10 6 dari 10 buat orang-orang kayak kita Mungkin buat anak kecil itu bakal lebih seru Nah, ini tuh kita pas datang Keliatannya di luar antriannya pendek Tapi ternyata di dalamnya tuh antriannya panjang guys Untungnya kita pakai express pass Ini lucunya ya Kita pas awal masuk Dibilang kita bakal harus nunggu 40 menit Meskipun kita express Tapi ternyata Regularnya itu 70 Dan kita bisa Masuk dalam 23 menit doang Next right Lights camera action Dia tuh kasih tau gimana scene Dibuat di setnya Yang ada di perfilmannya gitu guys Iya, jadi tuh kita dikasih tau Gimana mereka tuh bisa ngebuat Set mereka tuh super duper realistic gitu Ada efek-efek ini Efek sana Waktu itu tuh efeknya Badai gitu ya Dan itu keren banget Itu 8 dari 10 Karena ini look kalian lojub Coba banget sih 7 dari 10 Kita tuh pas datang itu Ternyata kita bisa langsung masuk Padahal regular waiting timenya Harusnya ada 15 menit ya Iya Kita langsung masuk ke tempatnya Meskipun tempatnya itu diputer-puter banget Jadi mungkin Lumayan lama Sampai masuk ke atraksinya sendiri Next right Kita ada Jurassic Rapid Adventure Ini tuh sebenernya adventure Kayak ride gitu Tapi di air guys Jadi kalian harus siap-siap basah ya Tips nih Buat kesini Dia tuh lockernya yang disini bayar Tapi kalau kalian muter dikit aja Ketempat mumi Kalian bisa dapet locker yang gak bayar 10 dari 10 Ini yang paling gue suka di Universal Studios 9 dari 10 Kita datang itu Harusnya regular waiting timenya itu 70 menit Sedangkan kita masuk dalam 30 menit Nah next right kita ada Accelerator Nah ini tuh kalau kalian suka ke Dufan Ini tuh mirip kayak yang cangkir-cangkir gitu guys Tapi jujur aja gue gak expect Ternyata ini jauh lebih kenceng dari itu Kalau aku sebenernya jujur kurang suka Soalnya ini terlalu biasa banget Gak kayak ride-ride lain Jadi cuma diputer-puter doang gitu 6 dari 10 4 dari 10 Nah regular waiting time buat ride ini tuh 30 menit Tapi Kita waktu itu bisa langsung masuk Pas masuk beneran kosong buat yang Express Nah iya nih cuan banget Nah next right kita ada Shrek 4D Ini tuh kayak semacam 4DX gitu Dimana kita lihat layar yang 3D Dan bangkunya itu bisa goyang Tapi karena teknologi jaman sekarang udah lebih canggih Menurut gue Ini di bawahnya 4DX malah kualitasnya Iya dan mungkin karena dia tuh udah lama ya ada di sana Jadi pas kita masuk tuh ada beberapa tempat duduk yang goyang Pada saat tempat duduk kita malah gak goyang ya Iya 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 Jadi mungkin ya Kalau aku lumayan suka Karena dia tuh ada ceritanya Dan ini ceritanya tidak bisa kita ambil dari luar Dan lumayan lucu juga 3 dari 10 aja lah 5 dari 10 Pas kita dateng itu Kita tuh keliatannya antrinya panjang Tapi ternyata kalau Express Pass itu Kita langsung masuk-masuk-masuk Dan kita gak nunggu sama sekali ya Harusnya regular waiting time ini tuh ada di 20 menit guys Iya dan mereka tuh kalau sekali masuk tuh banyak banget Jadi gak usah kalatir Nah next ride kita ada Di Enchanted Airways ini tuh kayak rollercoaster biasa Yang friendly buat anak-anak dan juga orang-orang tua guys Menurut aku kalau orang yang suka rollercoaster Malah mungkin bakal gak suka ini Dia tuh lebih mild dibanding rollercoaster pada umumnya Bahkan rollercoaster timezone aja mungkin lebih serem buat aku Gue takut ketinggian tapi kalau yang ini tuh gue gak takut Menurut gue ini tuh justru malah fun 8 dari 10 5 dari 10 Enda banget Ya dari tadi juga banyaknya 5 kok Nah pas kita dateng tuh juga regular waiting timenya tuh Harusnya 40 menit Tapi Kita cuma nunggu 9 menit sampai di dalamnya Karena lihat sendiri kalian antrian yang Express Pass tuh cuma lurus-lurus lagi Nah let's ride di Universal Studios Singapore Pas waktu kita dateng itu kemarin Di Elmo's Spaghetti Space Chase Nah ini tuh mirip kayak ride-ride yang istana boneka yang ada di Duvan gitu guys Tapi ini tuh ceritanya tentang Elmo gitu Kayaknya kalau orang-orang sumberan kita mungkin udah kurang suka ya Cuman tempatnya ya asik aja ditonton Tempatnya dingin Terus juga boneka-bonekanya bagus Jauh lebih bagus Dan ini tuh suasananya tuh seperti di Space Tapi jauh lebih kecil dari istana boneka 4 dari 10 aja 6 dari 10 Oke nah jadi kira-kira kayak gini aja Dari kunjungan kita dan tips-tips Universal Studios Singapore yang kemarin kita dateng Dan kita ini udah kasih waktu-waktu nunggu yang regular Sama yang Express Dan kita ini di bawah ini ada kesimpulannya Jadi gimana? Apakah kalian masih mau regular? Atau kalian berpikir untuk mengambil yang Express? Coba komen di bawah